Intro Pemirsa, di rumah kita juga masih di Kopi Sore dan tentunya juga masih ada Mahabat Fabrian Shahan yang menjadi kita pengalaman di Kopi Sore kali ini dalam tema kita yang pasti juga sukses dan berprestasi di berbagai bidang atau juga diajak perlombaan yaitu di petisi nasional bahkan internasional gitu ya Nah, dan pastinya juga dari pengalaman-pengalaman dari Fabrian tadi banyak sekali hal baru gitu ya yang pasti juga berguna buat pemirsa di rumah sebagai your reference dan juga your inspiration dan pasti juga menjadi motivasi gitu ya Nah, kalau bisa, kenapa? Kalau misalnya nggak bisa gitu Pastinya dengan tip-tip sukses Oke, yang pasti juga dibagikan sama Fabrian di episode kali ini Nah, oke fam, ini kan ada juga nih dari sekian banyak prestasi-prestasi gitu ya yang Fabrian raih Nah, itu juga yang menjadi tertarik gitu ya untuk kita bahas itu debat sosiologi agama itu dimana juga menjadi juara dua gitu Sebuin Raniri dan itu juga yang digelar di apa, Usuluddin Fakulti gitu ya, Suwin Nah, dan itu juga, apa namanya apa sih gitu, pengalaman yang kami dapat gitu pada saat mungkin mengikuti debat dalam bahasa Indonesia ya dan tentunya juga dalam konteks, apa namanya ini sosiologi agama gitu ya So, apa sih yang membuat perbedaannya itu atau lebih susah sama sih ya Oh no sih ya, mungkin lebih susah dalam bahasa Indonesia diri sendiri gitu Oke, gimana nih pengalaman di anjang yang satu ini dibat di sosiologi agama, saat itu berbahasa Indonesia dan saat itu kami dan saya, kawan saya dan saya sendiri sebagai debater saat itu mengikuti jembat sosiologi agama yang didadakan oleh Universitas Usuluddin Usuluddin Fakulti Ketika itu kami, kami menyiapkan bahan di saat manggung jadi saat itu sangat urgent, urgent situation mau gak mau harus kita mampu, karena kenapa kami pikir bahwa, kami pikir bahwa kami bisa dan saat itu saya sebagai second speaker, pembicara pertama pembicara kedua, yang dimana akan mau support yang first speaker saya saya sangat antusias dan sangat senang saat itu karena kenapa, saya senang sekali menjatuhkan argumen lawan karena kenapa saat itu menggunakan bahasa Indonesia yaitu bahasa kitab kedua informasinya ada juga informasi hukum, sosial, ekonomi dan sebagainya jadi saat itu Fabry kasih data, data, data palit yang dimana sudah di, sudah di, data kone research kone research dari Syahkwala kalau gak tahu itu yang topiknya tentang pembangunan flyover itu bermanfaat atau tidak jadi Fabry menganalisa tentang jarak-jarak antara misalnya ketika kita ada flyover dan tidak ada flyover jadi jaraknya lebih cepat atau lebih efisien atau tidak Fabry mengatakan lebih efisien karena kenapa untuk menghindari kemahasiswa oke, nah jadi benar-benar apa namanya itu harus berbagai didukung, disupport dari berbagai aspek alasannya apa namanya bukti-buktinya evidensi yang pastinya juga mendukung untuk kita berargumen ya atau juga mungkin mematahkan argumen dari lawan wah, luar biasa sekali nah terus kalau miskin dari tantangannya sendiri itu lebih mudah mana sih kalau miskin dari bahasa indonesia, bahasa indonesia, bahasa indonesia, bahasa indonesia of course, it's difficult to debate with english karena kenapa? english as our, you know, second, oh no, foreign language where indonesia most of them use their own language even their mother tongue, for example acen, etc but when i was debating in kusudian fakulti we spoke in bahasa indonesia so it is easy for us to understand each other and also to to pay several references where it could be domestic domestic information in terms of international information oke nah, jadi pastinya juga itu sangat membantu gitu ya oke, terus kalau misalnya ada gak sih dalam pengamaman-pengamaman dari mungkin bad experience when you did something wrong your mistakes like Dremel or maybe porn station or something like that ada gak sih? pasti diantara itu lomba-lomba seperti itu ada mungkin ya sampai diingat sampai sekarang gitu ya yang menjadi pembelajaran as you're listening iya, iya, iya so salah itu yang sangat agak kurang dari kami yaitu salah motion oke salah topik misalnya topiknya tentang orang kaya harus memberikan 50% lahan mereka terhadap orang miskin oke 50% ini kami kami berargumentasi bahwa bahwa duit atau uang uang ternyata bukan ternyata lain jadi kami salah motion sampai sekarang kita ingat oke jadi apa yang terjadi pada saat itu gitu misalnya mungkin dari the judges got confused or what? exactly the judges got confused kenapa? why you didn't why you talk about money basically this is lain not money yaudah yaudah kami pasir aja saat itu karena kenapa? kami tetap ada kesempatan karena dia put a round alright first round, second round, and so on oke so you picked that when the next round ya oke nah pasti juga itu mungkin jadi pembelajaran juga ya harus kita fokus gitu ya oke nah dan tentunya juga ini ada yang paling menarik gitu ya yang mungkin yang pasti juga diraih oleh family sendiri jadi yaitu dari national university debate competition itu menjadi first round up untuk tingkat university ya ini se-aceh gitu dari kementerian riset teknologi pendidikan di Indonesia itu jadi riset teknikti nah itu di baru-baru ini ya ya nah mungkin itu perlu gasek nih jadi bagaimana itu proses itu bisa involve atau juga bisa terlibat pertama dari tingkat apa namanya seperti Febri katakan tadi kalau untuk national university debate competition ini juga itu dari tingkat apa namanya kampus kampus oke nah jadi mungkin bisa apa itu dari tingkat kampus dulu gimana itu bisa terlibat tadi itu dari prodi bahasa Inggris prodi bahasa Inggris di TKIP Binar Masek Gitu Benak iya mempunyai information dimana di mana murid baru atau pemurut nama boleh mempunyai seleksi oke Febri meredister diri sebagai debater sebelumnya mereka mereka juga menghubungi saya untuk menjadi salah satu debater saat itu oke jadi Febri harus melawan karena saya waktu itu mengikuti dari STKIP Binar Masek Gitu Benak Febri harus melawan anak-anak bahasa Inggris yang ada di STKIP Binar Masek Gitu Benak oke saat itu Febri dari lokale ya dari lokale karena Alhamdulillah Febri sangat antusias dan sangat percaya bahwa dan saya percaya bahwa saya akan menang saat itu dan resultnya saya menang dari kampus kami kami di di bandar Aceh kami dibayar di situ dan Alhamdulillah kami first ride up kalau first ride up stepnya lagi go to national national level yaitu tadi yang diselenggarakan oleh The StKIP di Semarang iya disana banyak disana you know very competitive you know very competitive karena kenapa dari 336 di dan ini secara umum bejarongnya itu bisa ikut universitas swasta maupun negeri iya 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 nah jadi itu pastinya juga apa namanya sesuatu yang the best experience ya karena dari singkat itu pasti juga berahap dari kampus sendiri dulu kemudian tingkat provinsi kemudian juga tingkat-tingkat lain lagi sampai benar-benar seluruh universitas di Indonesia ya back to swasta dan juga nah terus kalau untuk apa namanya mungkin diantara dengan kesubukan dari kebini sendiri gitu ya dari kuliah dengan dua gitu nah terus kalau misalnya untuk masalah membagi waktunya seperti apa sih gitu mungkin ada pemerintah juga di rumah gitu ya mungkin susah dipalahas aja kenapa sih nggak coba ikut lomba ini lomba itu itu mungkin kalau membagi waktunya sendiri itu seperti apa sih dan juga support mungkin dari mana yang paling besar gitu mungkin dari keluarga atau gitu keluarga saya sangat very supporting karena kenapa dalam rumah saya kami tidak hanya berbahasa Indonesia tetapi kami ada berbahasa Inggris tetapi basic bahasa Inggris jadi kakak dan kondera saya berbahasa Inggris juga jadi di sana kami berbahasa Inggris walaupun walaupun tidak formal yang penting dari basic itulah yang membantu saya berbahasa Inggris juga kedua memanage waktu antara double degree menurut saya sangat sulit tapi jalanin saja karena kenapa alhamdulillah saat itu saya sudah semester 7 jadi mata kuliahnya sudah berkurang jadi bisa saya fokus pada jurusan matematika iya nah jadi pemerintah yang kemana-mana kita juga akan balik lagi pastinya juga kita masih berbicara tentang keterlubatan atau juga prestasi yang diraih sama Febri itu dari apa namanya di ajang National University debating championship ini ya pastinya juga di segmen terakhir ya untuk copy story kali ini kita akan kembali lagi setelah jadi kali perang